Pertandingan Bali United melawan Persela Lamongan akan hadir pada pekan ke-12 Liga 1 di Stadion Motshoi Broto, Magelang, Jumat 19 November 2021. Laga ini akan disiarkan langsung indosiar mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikut ini prediksi skor Bali United melawan Persela Lamongan, susunan pemain dan kabar terkini. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola dalam negeri. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Bali United yang merupakan juara bertahan saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah menang 1-0 atas Persipura di pekan sebelumnya. Persela Lamongan akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua jadwal terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 12. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Bali United menang tiga kali dan Persela menang sekali. Duel terakhir antara keduanya pada Liga 1 2019 berakhir dengan skor 1-1. Pelatih Bali United Stefano Kugura senang dengan persiapan timnya menjelang laga ini. Persiapan kami cukup bagus, semua pemain benar-benar kerja keras saat latihan, kata dia. Seperti dikutip laman Liga Indonesia baru. Pelatih yang akrab di Sapa Teko ini sudah menyiapkan strategi khusus menghadapi kekuatan Laskar Joko Tingkir yang dikenal memiliki pertahanan solid. Persela tim bagus dan kami harus respek dengan para pemain serta pelatih mereka. Mengenai pemain yang diwaspadai, kami fokus pada tim secara keseluruhan, bukan satu atau dua pemain, ujar Teko. Sementara itu, pelatih Persela Lamongan Iwan Setiawan menyatakan timnya selalu bersikap optimis dalam menghadapi setiap pertandingan. Bahwa dalam perjalanan panjang kompetisi memang kadang ada fluktuatif mode. Jika kalah, mode turun. Dan jika menang, mode naik. Maka dalam kondisi itu kami harus tetap baik, sehingga bisa bermain maksimal dan memperoleh poin maksimal, kata dia. Persela tak bisa turun dengan kekuatan penuh dalam liga ini. Dua pemain asingnya, Jabar Zarzah dan Guelherme Batata masih cedera. Prediksi hasil Bali United melawan Persela Lamongan. Posisi klasmen kedua tim menunjukkan performa keduanya di musim ini. Bali United belum mampu tampil konsisten, tapi masih mampu bersaing di papan atas. Persela masih kedodoran dan hanya terpaut tipis dari zona degradasi. Menilik hal itu, juga rekor pertemuan dan materik pemain kedua tim, Bali United lebih diunggulkan untuk menang dalam pertandingan ini. Prediksi skor dari beberapa sumber, Bali United masih diunggulkan. Nah itulah tadi prediksi pertandingan antara Bali United melawan Persela Lamongan. Yang kami prediksikan, Bali United lah yang akan memenangkan pertandingan malam ini. Nah bagaimana menurut kalian?